Yang masih terlihat dengan banjir, pemirsa banjir yang merendam underpass atau terowongan di bilangan Kemayoran Jakarta Pusat hingga kini belum juga suruh. Akibatnya banyak warga yang memanfaatkan lokasi itu sebagai arena wisata dadakan. Selalu saja ada dua sisi untuk setiap kejadian, begitu juga dengan banjir yang melanda ibu kota. Di Kemayoran Jakarta Pusat, sekelompok anak-anak memanfaatkan banjir yang merendam kawasan itu sebagai kolam renang raksasa. Mereka juga memanfaatkannya untuk mendapatkan simpati warga dengan berenang di genangan air yang kotor. Di lokasi itu tak hanya anak-anak yang sibuk bermain air, ternyata ada juga ibu-ibu yang mengajak batitanya bermain air. Juga ada warga yang memanfaatkan waktu dengan memancing ikan, serta tak sedikit yang memanfaatkan momen banjir mencuci motor mereka. Meski kondisi ini cukup berbahaya, petugas lapangan dari Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran mengaku tak berwenang untuk mengusir warga. Selama ini mereka hanya memberi peringatan. Sementara itu beberapa petugas Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengeringkan underpass tersebut. Mereka menyedot air dengan menggunakan pompa. Saat ini penyedotan telah berlangsung selama 10 hari, namun hujan yang kembali turun membuat usaha itu terkendala. Warga berharap pompa penyedot air ditambah, terutama agar underpass bisa cepat kering sehingga bisa dilintasi kendaraan karena underpass ini merupakan jalan penghubung antara Kemayoran dan kawasan industri di Sunter, Jakarta Utara.